Terungkap fakta baru soal kasus mutilasi terhadap mahasiswa asal Pangkal Pinang, Redo atau RTA di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Diketahui, kasus ini terbongkar dari temuan sejumlah potongan tubuh di Kapanewon Turi, Sleman pada Rabu 12 Juli lalu. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap dan menetapkan dua tersangka, yakni W dan RD. Dari hasil penyelidikan sementara, kasus ini berawal dari adanya aktivitas tak wajar antara korban dan pelaku. Diketahui, ketiganya juga tergabung dalam komunitas tak wajar di Facebook. Kabar terbaru, rupanya sebelum tewas korban sedang melakukan penelitian terkait kelompok LGBT di daerah istimewa Yogyakarta. Penelitian tersebut dilakukan korban sejak tiga bulan lalu. Informasi itu disampaikan oleh Wakil Rektor 5 Bidang Kerjasama dan Internasional di Kampus Korban Ahmad Nurmandi. Dugaan sementara, ada kemungkinan Redo masuk ke kelompok LGBT itu untuk mencari informasi dalam penelitian. Namun dahas, Redo menjadi korban ketika masuk langsung ke lingkaran kelompok itu saat sedang meneliti. Meski begitu, menurut Ahmad, tak mungkin Redo menjadi bagian dalam kelompok LGBT tersebut karena perbedaan status sosial. Pasalnya, status korban adalah mahasiswa sedangkan pelaku ia katakan sebagai pengangguran. Adapun, kini pihak kampus turut melakukan penelusuran terkait kasus tersebut. Terima kasih telah menonton!